Pemirsa memasuki Hamin 2 Idul Fitri 1445 Hijriya saat lantas Polres Batanghari telah mengeluarkan surat tilang akibat pelanggaran mobil truk dan CPO yang melintas sebanyak 16 kendaraan dilakukan penindakan tilang akibat melanggar jam operasional yang telah disepakati untuk memperlancar arus mudik Idul Fitri. Sejak Hamin 5 Idul Fitri 1445 Hijriya, seluruh mobil truk angkutan barang maupun angkutan hasil tambang dan CPO dilarang melintas. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama. Namun di lapangan tidak sedikit ditemukannya kendaraan mobil CPO dan truk melintas pada waktu yang dilarang tersebut. Saat lantas Polres Batanghari menindak tegas terhadap kendaraan mengangkut kayu chip, sebanyak 16 truk pengangkut kayu di tilang polisi. Ibtu Agung Prasetyo, kasat lantas Polres Batanghari, menjelaskan sejauh ini sebanyak 16 surat tilang dikeluarkan. Untuk menopang kendaraan truk dan tangki CPO yang melanggar angkutan kesepakatan dalam jam operasional menjelang hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriya. Dengan adanya surat keputusan bersama dari Kor Lantas, Dijen Perubangan Darat dan Dijen Bina Marga tentang adanya pembatasan operasional angkutan barang pada saat lebaran, kami telah melaksanakan penindakan pelanggaran. Sebenarnya, hampir 5 lebaran, kami sudah melaksanakan kegiatan dagar berupa tilang di tempat sebanyak 16 lembar tilang. Terharap angkutan-angkutan yang dibatasi seperti 13 atau lebih, kemudian mengangkut hasil tambang, hasil galian, termasuk CPO. Walaupun penindakan tilang dilakukan polisi, namun tidak jarang terlihat kendaraan tangki CPO dan truk pengangkut barang melintas bebas seiring dengan arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriya. Selamat ria di Cik TV Melaporkan.